Yang bikin itu namanya Imam Abul Aswad Addu'ali Bukan orang aram, bukan darah aram, darah persi Alhamdulillah, walaupun hanya 4 tahun saya disini Merasakan betapa al-allamah al-marhum bah-alimaksum Mampu mendidik secara langsung kader-kader santri-santri Yang sudah nyata kualitasnya Boleh saya sebut antara lain Antara lain Pak Masjar Mas'ud Pak Ali As'ad Yai Adib dari Wonosobo Bismillahirrahmanirrahim Mbak Ali Mas'um semua ini Dan lain-lain sangat banyak sekali Sudah barang pasti seperti di ngintikkan oleh Gus Syahid tadi Semuanya hanya karena Karwahnya Mbak Ali Mas'um Dan karwahnya Mbah Munawir Yang memberikan manfaat Barokah kepada para santri-santri Di Kerapia Ulama sejak dulu, sekarang dan seterusnya Sangat berjasa besar Dalam melakukan peran jihad ilmi Jihad tarbawi Jihad ta'limi Pada masyarakat umat Islam Kalau tidak ada ulama Islam hanya nama doang Papan nama saja Makanya kalau ada ormas Islam Tidak ada ulama Itu hanya papan nama doang Alhamdulillah Alhamdulillah Nahdudul ulama Masih menjadi benteng Ahl-Selamat Jamaah Karena Ditopang, didukung oleh para ulama Mujahidin Mujahidin Jihad ilmi Ta'limian Tadrisian Tarbawian Jihad pendidikan Jihad ilmu Itulah para kiai Tidak ada ulama Islam hanya Papan nama saja Dulu ketika umat Islam bingung Membaca Al-Quran Karena tulisan Al-Quran Zaman Rasulullah Dan para sahabat Titiknya saja tidak ada Huruf Arab Titiknya maun betul-betul Ba-ta-ta sama Jim-ha-kho-kodo Dal-dal Tidak ada bedanya Rokzai Tidak ada bedanya Kepali kalau Ba-ta-ta Nun Ya Sama itu Yang berjasa besar Menyempurnakan tulisan Arab Ulama Tabi'in Yaitu Imam Abu'l Aswad Ad-Duali Wafat tahun 62 Hijriah Beliau lah yang bikin titik Wadi'un Nukat Al-Huruf Ba-titik Sijingisor Ta-titik Duanduwur Ta-titik Tiga Yang bikin itu Namanya Imam Abu'l Aswad Ad-Duali Bukan Orang Arab Bukan Darah Arab Darah Persi Sudah ada titik Mulai terang Baca Quran Masih Kangelan Setelah Islam Berkembang luas Maka ada Seorang Imam Berjasa besar Juga berdarah Persi Namanya Imam Khulil bin Ahmad Al-Faroidi Wafat tahun 175 Hijriah Beliau lah yang Menggagas Harokat Fathah Domah Kasroh Fathaten Domaten Kasroten Tasdid Sukun Itu yang bikin Bukan orang Arab Namanya Imam Khulil bin Ahmad Al-Faroidi Sudah ada titik Sudah ada Harokat Orang Banyumas Terima kasih Rasulullah Sobo ya Rasulullah Sobo Innallaha Wasingun Ngalim InsyaAllah Kalau panggil saya Cahisangin Nakhil Waduh Ya Allah Kurang asem banget Maka Ada seorang Ulama Yang menggagas Suba ilmu Memperbaiki Baca Quran Tajwi Ditilawatil Quran Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam Wafat tahun 224 Hijriah Coba Kalau gak ada Ulama itu Kalau gak ada Ulama Baca Quran Kita seperti apa Rubba Qawari'il Quran Wal Quranu Yal'anuh Banyak orang Baca Quran Jangankan dapat Pahala Kalau dapat Siksa Laknat Dari Al-Quran Itu sendiri Jadi yang berjasa Besar Dalam sejarah Bagaimana Cara membaca Quran Bagaimana melihara Baca Al-Quran Ulama-ulama yang saya sebut Namanya tadi Alhamdulillah Ulama muda Sudah tua sih Sekarang udah tua Dulu ulama muda Ulama yang agak muda Satu-satunya Doktor Jurusan Kiroatisabah Doktor Ahsin Muhammad Arjawinangun Sepupunya Nyai Nyai Lutfiah Apa Pamanya Apa sepupu Sepupu Nyai Lutfiah Satu-satunya Di Indonesia Yang dokter Ahli Kiroat Kalau KIAI Banyak Tapi bukan dokter Eh ahli Kiroat Banyak Tapi yang dokter Hanya satu Saya Indonesia ini Ahsin Muhammad Dari Arjawinangun Sepupunya Bunyai Jirjis Itu disaksikan Tertulis dalam sejarah Satu-satunya Yang ahli Kiroat Samaah Dan dokter Bukan hanya KIAI Bukan Itulah jasa Para ulama yang luar biasa Di satu bidang Baca Al-Quran Ada orang Baca Al-Quran Salah Allah tidak melindungi Orang musyrik Dan tidak melindungi Rasulnya Salah Yang benar Bacanya Allah tidak melindungi Orang musyrik Dan Rasulullah pun Tidak melindungi Orang musyrik Warasulullah bacanya Jangan warasulih Maka lahillah Ilmu Nahu Yang dikembangkan oleh Imam Amr bin Kumbur Yang terkenal dengan Panggilan Imam Sibawih Ulama itu Coba kalau tidak ada Sibawih Tidak ada Geremer Tidak ada Nahu Mocor Arab Salah Salah Allah tidak melindungi Orang musyrik Dan tidak melindungi Rasulullah Salah Tapi kalau bacanya Warasulullah Allah tidak melindungi Orang musyrik Dan Rasulullah pun Tidak melindungi Orang musyrik Lahillah ilmu Nah Melihat redaksi Al-Quran yang sangat Hebat Yang mengalahkan Segala pujangga Para syu'arok Para pujangga Redaksi Al-Quran yang sangat Luar biasa Rahasanya Di mana itu Oh rahasanya Di tiga ilmu Ilmu Ma'ani Ilmu Bayan Ilmu Badi' Lahillah Ilmu Balaghoh Yang menggagas Namanya Imam Amr bin Ubaid Orang kedua Mata Mutazilah Mutazilah itu Didikan oleh Wasil bin Atta Orang keduanya Amr bin Ubaid Beliau Penggagas Ilmu Balaghoh Ini santri Ini santri harus tahu Ini sejarah ini Santri harus tahu Mana santri Mana santrinya Santrinya Mana santrinya Ya Halifah Halifah Umar bin Abdul Aziz Tahun 99 Hijriah Sedih Melihat hadis Palsu Banyak sekali Kau Rasulullah Kau Rasulullah Bada bohong itu Demi kepentingan Suku Bisnis Politik Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz Memanggil seorang ulama Namanya Syihabuddin Romahur Muzi Barangkali ketua P3 itu Ngambil dari sini Nama ini Mantan ketua P3 itu Romahur Muzi Ngambil dari ini Imam Syihabuddin Romahur Muzi Dipanggil Khalifah Umar bin Abdul Aziz Imam Bisa gak bikin metode Menseleksi hadis Mana yang benar Mana yang tidak benar Siap Insya Allah Satu minggu jadi ilmunya Ilmu Muzalahil Hadis suheh Syaratnya ada 4 Syaratnya mutasil Rawinya dobit Gak pernah lupa Gak gampang lupa Tikoh Bisa dipercaya Gak pernah nyorong sendal Masjid Adil Rempeng kelakuan Baru hadis suheh Kurang satu Turun Hasan Kurang dua Turun Doif Doifnya Mokotek Mursal Muallal Dan seterusnya Itu jasanya ulama Bukan jasanya para Para politisi Nyusewu Nyusewu Pemuamin Itu jasanya ulama Bukan jasanya partai politik Bukan Nyusewu Politik penting Politik penting Tapi nomor 14 Yang luar biasa lagi Imam Syafi'i Nama lengkapnya Muhammad Bin Idris Bin Abbas Bin Uthman Bin Syafi'i Bin Ubaid Bin Abdiyazid Bin Abdul Muttalib Akhir tahun 150 Hijriah Wafat tahun 204 Pusiannya hanya 54 tahun Saya sudah 71 ini saya Imam Syafi'i 54 Suatu hari Dapat surat Dari Gubernur Mawaro An-Nahr Transsoxania Afganistan di sekitarnya Namanya Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi Kirim surat Bari Imam Syafi'i Imam Saya ingin Paham Syarat Islam Dengan benar Imam Syafi'i Memanggil muridnya Namanya Robi' bin Sulaiman Al-Muradi Robi' Ini ada surat Dari Gubernur Tanya Bagaimana Cara memahami Syarat dengan benar Ayo Naktub Ar-Risalah Ayo kita tulis surat Naktub Ar-Risalah Imam Syafi'i Ngendikan Imla Dikte Robi' Nulis Risalahnya Syafi'i Berjumlah 300 Halaman Itulah Yang dikenal Dengan kitab Apa Ar-Risalah Awal mula Ada ilmu Namanya ilmu Usulul Fikm Terima kasih 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 Terima kasih